15 perusahaan di Jakarta membuka luangan kerja untuk penempatan area Jakarta dan sekitarnya, khusus lulusan pendidikan SMA-SMK sederajat. Halo sahabat jobseeker, berjumpa lagi di channel area naris, channel yang fokus membahas seputar dunia kerja, motivasi, edukasi, dan juga info luangan kerja terupdate. Beberapa informasi yang admin kumpulkan dan rekomendasikan kepada jobseeker kali ini mengenai informasi 15 perusahaan yang sedang membuka luangan kerja, khusus tamatan pendidikan SMA-SMK sederajat untuk penempatan di area Jakarta dan sekitarnya. Info luangan kerja ini admin kumpulkan dari sumber terpercaya yang dilansir melalui website jobstreet.com. Namun sebelumnya, tak lupa admin mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan luangan kerja yang mengharuskan Anda menyerahkan sejumlah uang sebagai salah satu syarat rekrutmen karyawan. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji yang besar, pekerjaan yang mudah, ataupun posisi karir yang menjanjikan. Cek dan recek terlebih dahulu sebelum melamar pekerjaan yang dituju. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu mengenai posisi kerja yang dibuka, prosedur melamar kerja, serta syarat kualifikasi dan expired date dari info luangan kerja berikut ini. Luangan kerja yang pertama datang dari Indo Food Group untuk penempatan area Jakarta Raya. Iklan ini ditayangkan pada tanggal 27 Desember 2020 dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai operator forklip. Ada pun syarat dan kualifikasi, yakni lulusan SMA atau SMK segala jurusan, memiliki pengalaman bekerja di bidang yang sama lebih diutamakan, memiliki SEO yang masih aktif, jujur, disiplin dan juga cekatan, serta sehat jasmani dan juga rohani. Cara mendaftar berkas lemaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date dari lamaran kerja ini, itu adalah 17 Januari 2021. Berikutnya, lohan kerja yang datang dari PT Nanyang Food Management, area untuk penempatan di Jakarta Raya. Untuk iklan ini ditayangkan pada tanggal 28 Desember 2020. Posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai store crew. Syarat dan kualifikasi, pembawaan ceria, rapi dan juga jujur, mampu bekerja secara individu ataupun sesama tim, mampu bekerja pada saat weekend dan hari libur nasional, area penempatan kerja itu adalah di Jakarta, usia maksimal yang dibutuhkan adalah 28 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, diutamakan yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang F&B. Ada pun cara mendaftar, berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstrip.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date pada tanggal 17 Januari 2021. Luan kerja berikutnya datang dari PT Lancar Sentral Logistik untuk penempatan area Jakarta Selatan. Iklan ini telah ditayangkan pada tanggal 29 Desember 2020. Ada pun posisi kerja yang dibutuhkan adalah sebagai sopir pribadi dengan syarat dan kualifikasi yakni usia 30 hingga 45 tahun, pengalaman minimal 3 tahun menjadi sopir pribadi, minimal lulusan pendidikan SMA atau SMP, mengetahui jalan Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Jabodetabek, penempatan daerah yakni Kelapa Gading, bisa menyetir mobil Eropa seperti Mercedes-Benz, memiliki motor pribadi, jujur cekatan dan rajin, pintar menempatkan diri, mampu bekerja di buat tekanan, dan juga tepat waktu. Ada pun berkas lamaran kerja dapat dikirim melalui link jobstrip.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date dari luangan kerja ini itu adalah tanggal 17 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya yakni datang dari PT Niagamas Lestari Gemilang untuk penempatan area ini Jakarta Raya. Untuk iklan ini ditayangkan sejak tanggal 28 Desember 2020. Posisi kerja yang dibutuhkan itu adalah sebagai admin sales online. Syarat dan kualifikasi yakni usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, pengalaman minimal 1 tahun di bidang admin penjualan online, memahami alur proses pembelian dan penjualan secara online, mampu mengoperasikan komputer khususnya Microsoft Word dan juga Microsoft Excel, mampu bekerja secara individu dan maupun tim, kemudian cekatan jujur bertanggung jawab serta teliti, mampu bekerja di bawah tekanan, memahami sistem admin dan filing. Adapun berkas lamaran kerja dapat dikirim melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date dari luangan kerja ini yakni tanggal 17 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya yakni dari PT Supermama Karya Indonesia untuk penempatan area yakni di Jakarta Raya. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 29 Desember 2020 dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai staff sales. Syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan yakni minimal lulusan SMA atau diploma, minimal 2 tahun pengalaman sebagai sales khususnya yang berhubungan dengan retail atau end commerce, fresh, dan grocery. Kemudian bersemangat dan bermotivasi untuk mencapai target, berkomunikasi dengan baik dan senang berinteraksi, mempunyai motor, dan juga memiliki SIM C. Berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date pada tanggal 17 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya datang dari PT SOS Indonesia. Untuk penempatan area yakni daerah Jakarta, iklan ini ditayangkan sejak tanggal 28 Desember 2020 untuk posisi kerja yang dibutuhkan yakni adalah sebagai sales spare part mobil. Ada pun syarat dan kualifikasi yakni usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, pengalaman minimal 1 tahun di bidang otomotif, baik itu spare part maupun suku cadang, setelah itu jujur bertanggung jawab profesionalisme dan juga mandiri. Terbiasa dengan dunia kanvasing, memiliki kendaraan pribadi yakni motor dan juga SIM C, terbiasa bekerja dengan target, dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pasar spare part di Indonesia, memiliki pengetahuan dan juga network toko spare part. Ada pun benefit yang akan didapatkan, yakni gaji pokok, insentif, BPJK Kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan. Cara mendaftar, ada pun berkas lamaran kerja, dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expired date pada tanggal 13 Januari 2021. Perusahaan berikutnya datang dari PT Multi Rasa Abadi. Area penempatan yakni daerah Jakarta Selatan. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 27 Desember 2020. Ada pun posisi kerja yang dibutuhkan, yakni sebagai safe assistant atau asisten safe. Kemudian syarat dan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau SMK di bidang tata boga atau sejenisnya, memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang yang sama, lebih diutamakan yang pernah bekerja di restoran Jepang. Mahir dan menguasai tata cara memasak, makanan sesuai SOP, berjiwa pemimpin, mampu memberikan solusi, bekerja keras, disiplin, dan berkemampuan komunikasi yang baik. Berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expired date dari luangan kerja ini, yakni pada tanggal 14 Januari 2021. Berikutnya datang dari PT Interkoneksindo. Untuk penempatan area, yakni daerah Jakarta Utara, iklan ini ditayangkan sejak tanggal 27 Desember 2020. Ada pun posisi kerja yang dibutuhkan, yakni sebagai staff admin penjualan. Dengan syarat dan kualifikasi, pernah bekerja sebagai admin penjualan dan penagihan minimal 3 tahun di perusahaan yang menggunakan akurat, kemudian pendidikan minimal S1 atau SMK atau SMA dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, usia minimal 30 tahun, jujur teliti bertulisan rapi, bisa berkomunikasi dengan baik dan juga sabar, bertanggung jawab dan juga berkomitmen. Pengalaman di customer service atau telemarketing akan menjadi nilai tambah. Ada pun berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expire date dari luang kerja ini, yakni pada tanggal 14 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya, yakni datang dari PT Loyalty Development untuk penempatan area, yakni daerah Jakarta Utara. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 25 Desember 2020. Dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai produk spesialis, syarat dan kualifikasi. Usia maksimal 30 tahun, pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK jurusan elektronika, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun sesuai di bidangnya, mempunyai pengalaman di videotron atau visual diutamakan, mengerti dan paham tentang listrik, mampu bekerja di bawah tekanan, terbiasa bekerja secara deadline. Ada pun berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expire date dari luang kerja ini, yakni pada tanggal 15 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya datang dari PT. Trisaudara Sentosa Industri, untuk penempatan area, yakni di Jakarta Utara. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 24 Desember 2020. Dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai formen produksi. Ada pun syarat dan kualifikasi, yakni usia 26 hingga 33 tahun, pendidikan SMA atau SMK di semua jurusan, pengalaman sebagai koordinator atau formen produksi perusahaan manufaktur injection molding atau plastik, minimal 2 tahun. Memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, inovatif, loyal, siap, dengan tantangan dan juga target. Bersedia bekerja dengan menggunakan jam kerja shift, tidak sedang kuliah, diutamakan berdomisili di Jakarta Barat atau sekitarnya, dan bersedia ditempatkan di daerah Kapuk, Jakarta Utara. Ada pun berkas selamaran kerja, dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expired date dari logan kerja ini, yakni pada tanggal 19 Januari 2021. Logan dari PT Panca Budi Pratama untuk penempatan area daerah Tanggerang. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 21 Desember 2020. Dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai admin logistik. Syarat dan kualifikasi Usia 25 hingga 35 tahun Pendidikan minimal SMA atau SMK Jurusan Akuntansi atau Manajemen atau Administrasi Perkantoran Pengalaman 5 hingga 10 tahun di bagian administrasi, diutamakan admin logistik. Memiliki kemampuan dalam bidang administrasi perkantoran, mampu menganalisa kasus, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, mampu bekerja dengan target dan di bawah tekanan, penempatan, daerah, tanggerang. Ada pun berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expired date pada tanggal 20 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya datang dari PT Soundbase Elektronik Indonesia, penempatan area, yaitu daerah Jakarta Barat. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 21 Desember 2020, dengan posisi kerja yang butuhkan, itu adalah sebagai admin monitoring. Syarat dan kualifikasi, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, menguasai Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Memahami perihal e-commerce seperti Tokopedia, Sopi, Bukalapak, dan sebagainya. Ada pun berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expired date, luangan kerja ini pada tanggal 20 Januari 2021. Luangan kerja dari PT Komunitas Anak Bangsa untuk penempatan area Jakarta Selatan. Iklan ini ditayangkan sejak tanggal 29 Desember 2020, dengan posisi kerja yang butuhkan, itu adalah sebagai translator bahasa Mandarin. Syarat dan kualifikasi, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai penerjemah bahasa Mandarin, mahir dalam berbahasa Mandarin, baik itu tulisan maupun secara lisan, memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik, memiliki motivasi kerja yang tinggi, mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim. Berkat selamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Expired date dari luangan kerja ini pada tanggal 20 Januari 2021. Luangan kerja PT Beneli Anugrah Motor Pusaka untuk penempatan area, yakni di daerah Jakarta Selatan. Iklan ini ditayangkan pada tanggal 21 Desember 2020, dengan posisi kerja yang dibutuhkan, itu adalah sebagai staff mekanik. Ada pun syarat dan kualifikasi, yakni pendidikan minimal SMK jurusan teknik mekatronika atau elektronika atau yang setara. Mampu berkomunikasi dengan baik, setidaknya memiliki satu tahun pengalaman di bidang yang sesuai untuk posisi ini. Kemampuan yang harus dimiliki, yakni servis kendaraan roda 2, dan juga mengerti tentang spare part. Lokasi rumah dan cabang penempatan tidak terlalu jauh, lebih disukai memiliki pengalaman di bidang otomatif atau bengkel, bisa bekerja secara tim maupun individu, jujur bertanggung jawab dan siap bekerja di botak kanan, serta bersedia ditempatkan di daerah cabang Fatmawati. Berkat selamatan kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expire date pada tanggal 15 Januari 2021. Luangan kerja PT. Segar baru abadi untuk penempatan, yakni di daerah Jakarta Barat. Iklat ini ditayangkan sejak tanggal 27 Desember 2020 dengan posisi kerja yang dibutuhkan adalah sebagai sales representatif. Syarat dan kualifikasi, pendidikan minimal SMA atau SMK di semua jurusan, memiliki pengalaman sales tidak hanya minimal 1 tahun, kemudian memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan marketing yang baik, memiliki motor ataupun handphone Android, menguasai wilayah Jabodetabek, bersedia ditempatkan di daerah Pisangan, yakni daerah Cekampek. Berkas lamaran kerja dapat dikirimkan melalui link jobstreet.com yang sudah admin sediakan linknya di deskripsi video ini. Expire date dari luangan kerja ini, yakni berakhir pada tanggal 15 Januari 2021. Demikian informasi kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya untuk kalian semua. Mengingatkan kembali, bahwa link pendaftaran dari masing-masing luangan kerja telah admin sediakan di deskripsi video di bawah ini. Kami dari tim Aryan Haris Channel, undur diri sampai berjumpa kembali di informasi menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!